Alpukat gelut merupakan salah satu varietes alpukat lokal unggulan. Beberapa waktu lalu, alpukat ini sempat viral dikarenakan kemampuan alpukat gelut untuk berbuah dalam pot dan buahnya yang dapat mencapai ukuran maksimal. Selain itu juga viral karena bentuk buahnya yang unik dan menarik. Alpukat gelut merupakan salah satu alpukat yang terkenal cepat berbuah dan memiliki perawatan yang tergolong mudah. Karena alasan tersebut, banyak orang yang tertarik untuk menanam dan mengembangkan alpukat jenis gelut ini. Berikut akan Delia paparkan beberapa keunggulan dari buah alpukat gelut. Yang pertama adalah buahnya yang berukuran jumbo. Buah alpukat gelut memiliki berat rata-rata yang berkisar 1 kg per buahnya. Buah alpukat gelut memiliki bentuk bulat lonjong dan agak melengkung di mana bagian ujungnya membesar sedangkan bagian pangkal sedikit mengecil. Keunggulan yang kedua adalah cocok ditanam di pot. Akhir-akhir ini banyak orang yang ingin memiliki tabu lampot alpukat. Dan alpukat gelut merupakan salah satu varietas yang cocok untuk dijadikan tabu lampot selain alpukat aligator. Agar tabu lampot alpukat menghasilkan buah yang bagus dan tumbuh dengan optimal, yang perlu diperhatikan adalah dalam pemilihan bibit dan juga perawatan serta media tanam yang bagus. Lanjut ke keunggulan yang ketiga yaitu memiliki daging buah yang tebal dan rasanya yang enak. Di dalam buahnya yang berukuran jumbo, ternyata bijinya hanya kecil hampir seukuran dengan biji nangka. Bayangkan saja betapa tebalnya daging buahnya. Dan selain itu rasanya juga sangat enak, dagingnya pulen dan juga gurih. Keunggulan alpukat gelut yang selanjutnya adalah dapat berbuah dengan cepat. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa alpukat gelut cocok untuk ditanam di dalam pot. Rata-rata alpukat gelut dalam pot dapat berbuah di usia 1,5 tahun. Wow, cepat juga ya bosku. Dan keunggulan alpukat gelut yang selanjutnya atau yang terakhir adalah memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Alpukat gelut merupakan salah satu varitas alpukat yang memiliki produktivitas tinggi. Hampir mirip seperti dengan alpukat aligator. Hal ini dikarenakan presentase bunga yang menjadi bakal buah sangat besar yaitu sekitar 70-80%. Hal ini sesuai dengan apa yang para pekebun alpukat harapkan. Dimana tingkat produktivitas buah menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dikesampingkan dalam memilih jenis alpukat untuk skala komersial. Wah, memang benar-benar unggul ya alpukat gelut ini. Kira-kira bosku yang ada di sini sudah memiliki tanaman alpukat gelut belum? Kalau belum, boleh lho untuk menanamnya. Bibitnya ready di SPS Blitar. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.